Pleasure 50% Pain And 100% Reason to Remember the Name Chapter dibuka dengan diperlihatkan Han Sung Yun yang mulai menyerang dan mengalahkan Sang Demon God Disini dia pun langsung menggunakan Blood Consumptionnya dan langsung menyerang Sang Demon King tersebut Demon King pun mengatakan Tunggu kurasa ada kesalahan paham disini Tunggu sebentar dan kita bisa melihat bahwa Demon King mulai tercabik-cabik oleh Blood Consumption milik Han Sung Yun Dan dia pun melarikan diri Kemudian disini Sang Demon God pun mengatakan dalam hatinya Aku mungkin sungguh akan mati Aku harus mundur dulu Namun Han Sung Yun mengatakan Mau kemana kau? Dan disini Han Sung Yun akan berlari dan mengejar Sang Demon King tersebut Namun tiba-tiba saja kakinya ditahan oleh Sang Pemihir dari temannya sendiri dan mengatakan Tolong matilah Kalau kau tetap hidup dunia ini akan jatuh pada kehancuran Lalu disini Alf pun langsung memanahi Han Sung Yun dengan sekuat tenaga Dan mengatakan Nail kau itu pahlawan Berpikirlah lebih rasional Langsung memanah Dan memanah pun Menghujani Han Sung Yun Han Sung Yun pun disini menggunakan sayapnya Untuk menepis panah-panah tersebut Dan dari belakang Salah satu rekannya menggunakan tombaknya Langsung menyerang Han Sung Yun Dan mengatakan Tiasa berbaik dengan egois Kalau kau bertahan hidup Fakta Kita semua Mati Akan tetap sama Ya rasakan ini Dan pada saat itu juga Han Sung Yun berhasil menghindarinya dengan sangat cepat Dan dia mengatakan Skill-tighting concentration telah diaktifkan Kemudian disini Han Sung Yun berkata Kalian tak bisa mengorbankan diri sendiri Tapi berani berusaha mengorbankan orang lain ya Hah kalian semua Tak layak untuk diladen Kemudian Han Sung Yun pun disini menggunakan Instantaneous tape Yang mana Han Sung Yun langsung akan mengejar Sang Demon King tersebut Demon King pun disini sangat bahagia Karena merasa dirinya telolos dari ancaman Han Sung Yun Dan bahkan dia mengatakan Hah aku hidup ya Namun tiba-tiba saja Han Sung Yun sudah ada di sampingnya Dan memegang kepala dari Demon King itu Dia pun mengatakan Apa? Apa-apaan ini? Han Sung Yun dengan seketika langsung menebas Demon King tersebut dengan sangat mudahnya Dan kemudian Panel pun memperlihatkan Seseorang administrator Yang melakukan quest Untuk Han Sung Yun Melihat dibaliknya Dan mengatakan Inikah pilihanmu Han Sung Yun? Yang mana kita bisa melihat Dia adalah Niel yang sebenarnya Yang digantikan oleh Han Sung Yun Yang ternyata dia adalah Sang administrator Kemudian dia pun disini Mengingat masa lalu Dan mengatakan Saat itu Meski luka ku fatal Pada akhirnya aku kabur Dan dunia jatuh Kepada kehancuran Saat aku menerima panggilan Dari tower Aku memanjatnya seakan Aku berusaha Melarikan diri Hari-hari masa laluku Dimana aku Memanjat tower Tanpa henti Untuk kembali Yaitu hari-hari Yang memalukan Namun Ini bukanlah Keputusan yang disesalkan Dan pada saat itu juga Ternyata Ini adalah quest Masa lalu Dari Sang Administrator Yang mana Sang Administrator sendiri Ingin mengetahui Keputusan apa yang akan Dilakukan oleh orang lain Jika ada di posisinya Dan dia pun disini Tidak ingin menyesali Keputusan tersebut Dan disitu Sistem pun mengatakan Keputusan penantang Hanson Yun Telah dikonfirmasi Telah dikonfirmasi Keputusan tulus Yang tidak akan disesali Selamat Anda berhasil Menyelesaikan trialan TK16 Sebagai hadiah penyelesaian Anda dapat memasukkan Property yang mustahil Dihancurkan Pada sebuah item Karena admin Valon Sword Soldier Silahkan Berpindah ke ruang tunggu Kemudian dari situ Sang Elf pun mengatakan Astaga Sebenarnya apa ini Semua ini salah Fondasi kehidupan kami Dunia ini Dunia ini akan berakhir Dan pada saat itu juga Ketika seluruh rekannya Menangis karena dunia hancur Sang Administrator mengatakan Administrator Valon Sword Soldier Menyaksikan orang-orang Yang pernah menjadi rekannya Dalam diam Kemudian Hanson Yun Pun sambil pergi mengatakan Kalian semua sama sekali Tak berhak mati dengan damai Kuharap kalian mati secara perlahan Dengan menyakitkan Bersama dunia ini Itu pun jika dunia ini Masih berlanjut Jadi selamat tinggal Setelah itu Hanson Yun Pun mulai memasuki gerbang Dan sistem pun mengatakan Berpindah ke ruang tunggu Telah ditunda Sementara karena Telah menyelesaikan quest Administrator Valon Sword Soldier Sedang memutuskan Bayaran trial war Memasuki Hell of Heroes Hanson Yun pun disini Bertanya-tanya Dan langsung memasuki Salah satu kuil Dragon God Dan dia pun mengatakan Hah Ini semua kuil Ini semacam kuil Bagi orang-orang Yang menyembah Dragon God ya Hmm Bukan kesana lewat sini Ucap seseorang Dan dia adalah Neil sesungguhnya Yaitu Sang Administrator Valon World Soldier Neil pun disini Mengucapkan Hey Selamat datang Lalu Hanson Yun berkata Kau Apa kau Valon World Soldier Lalu dia menjawab Begitulah Kita sudah berkomunikasi Beberapa kali Hanson Yun menjawab Komunikasi Ku rasa lebih seperti Pesan satu arah Yang kau kirimkan Kepada aku Neil pun mengatakan Hah kau ini Sama saja Tak usah Meributkan Hal yang tak berguna Tahu Kau orangnya agak Membosankan ya Intinya Karena kau sudah disini Tanyalah hal yang membuatmu Penasaran Ucap Neil Kemudian disini Hanson Yun bertanya Kenapa kau memintaku Melakukan quest itu Padahal kau bisa Menyuruh penantang Yang kau sponsori Untuk memenuhi Keinginanmu sesungguhnya Namun disini Neil pun terkejut Dengan jawaban tersebut Lalu tertawa terbahak-bahak Dan dia berkata Sekarang aku mengerti Kenapa beberapa dewa Menganggapmu menarik Iya kan Hey kau Jangan salah paham Dan mengira Kalau semua penantang itu Terobsesi Memanjatawar Seperti monster macam dirimu Kebanyakan penantang Tak memiliki Kemampuan sebagus dirimu Dan juga Hasrat kuat Untuk memanjat Tawar Tidak sekalipun Mereka memiliki Hasrat yang kuat itu Takkan merubah Apapun Setinggi apapun Kau memanjat tower Kebanyakan administrator Belum melihat peluang mereka Bisa mencapai Akhir dari tower tersebut Mendengar itu Hanson Yun mengatakan Jadi daripada berharap Bisa mengubah masa lalu Melalui tower Lewat quest ini Kau ingin Melihat kemungkinan Yang tak bisa Kau lihat saat dulu Itu maksudmu Iya kan Kemudian Neil pun mengatakan Penantang Hanson Yun Telah ditunjuk Sebagai pengguna Special Authority Dragon Guard Device Set Pilihlah item yang ingin Anda gabungkan Dengan properti Yang mustahil Dihancurkan Kemudian disitu Hanson Yun pun Menggunakan Yaitu Absolute Impossible to Destroy Pada Borrowing Pada Burrowing Heaven Sword Ring A Dan kemudian Mengukir properti Absolute Impossible to Destroy Pada True Heavenly Blood Demonic Sword Ring A Kesadaran Soul Ego True Heavenly Blood Demonic Sword Perlahan pulih Saat kesadaran True Heavenly Blood Demonic Sword Ring A pulih Sepenuhnya Betusan waktu Akan menghilang Kemudian Hanson Yun pun Menggunakan Dua pedang tersebut Agar tidak bisa Dihancurkan sama sekali Dan bahkan Disini Neil pun Sang Administrator Fallon World Soldier Mengatakan Kebanyakan Administrator Tak akan memberikan Imbalan gila semacam ini Tapi aku rela Memberimu ini Karena sedang berbaik hati Berterima kasihlah Oke Hanson Yun pun mengatakan Hey Kita sudah sama-sama Dapat yang kita mau Kenapa Aku harus berterima kasih Kepadamu Neil pun mengatakan Kau benar-benar Membosankan ya Hah Sebagai bonus Akan kuberitahu kau ini Jangan pernah Meragukan Tower Meski kami semua gagal Mencapai tujuan kami Kau itu berbeda Hanson Yun Karena itu Kau adalah salah satu Dari sekian kandidat Menawan yang tower Amati Setelah mendengar itu Hanson Yun pun mulai Ke ruang tunggu Dan dia pun disini Kebingungan Ruang tunggu pun mengatakan Anda telah memasuki Ruang tunggu lantai ke-17 Seluruh batasan kemampuan Telah dilepaskan Peningkatan kemampuan Dan authority Yang didapatkan Akan dikoreksi Baiklah Disini dijelaskan Hair of the Dragon God Rank S Sebuah achievement Yang Anda terima Saat mempelajari Skill bertipe Dragon God Sebagai hadiah Achievement Anda Mendapatkan authority Dragonation Mendengar itu Hanson Yun mengatakan Hair of the God Ini achievement Yang ku dapatkan Dari menyelesaikan Lantai ke-16 Tapi bukankah tower Dan para dewa itu Saling bermusuhan ya Kenapa tower Menciptakan Achievement semacam ini Kalau ku pikir-pikir lagi Tower Tak memusuhi Para dewa Secara membabi buta Saat dengan Guide of verification Juga begitu Dan ada juga Dewa yang Tak hanya Tidak memusuhi Tetapi Juga sampai Dibuat Achievement Berdasarkan itu Dan Hanson Yun pun Disini mengingat Kata-kata dari Niel Yaitu Kau adalah Salah satu Dari sekian kandidat Menawan Yang tower Amati Mendengar itu Hanson Yun pun mengatakan Hah dan sepertinya Aku ini kandidat Yang cukup penting ya Mungkin dipilih Sebagai kandidat Oleh tower itu Berarti Menjadi Seorang Dewa Itu adalah Asumsi bagi dirinya Kemudian Dia pun mengatakan lagi Bukan sepenuhnya Tebakan tak berdasar sih Aku mendapatkan Divine power Menghadapi Dewa lain Kemudian Menuju Arah perkembangan itu Pertempuran Imbalan Perkembangan Yah Rasanya semua Kepingan puzzle ini Di kepalaku Mulai menyatu Yah Trial dari tower ini Adalah Proses untuk Memilih Para penantang Sebagai Dewa Dan jika proses itu Berhasil dilalui Aku akan ditunjuk Sebagai kandidat Dan dituntun Agar bisa Berkembang Menjadi Dewa Yah Untuk sekarang ini Cuma hipotis saja Niat tower yang sebenarnya Bisa kutebak Begitu jadi Lebih kuat nanti Sebaiknya Aku periksa Autority yang baru Kudapatkan Hanson Yun disini Menggunakan Dragonization Dan disini Hanson Yun Merasakan kekuatan Yang sangat luar biasa Dimana Tubuhnya sendiri Mulai berubah Kostum Dan pada saat itu Hanson Yun melihat Bahwa dirinya sendiri Sudah berubah Dan menggunakan Kostum Dragon Dia pun mengatakan Hah Aku pikir tak seperti itu Tapi nyatanya Ternyata Dragonization ini Benar-benar Seperti namanya Setelah menggunakan Item tersebut Hanson Yun pun mengatakan Tapi aku pikir-pikir Rasanya aku seperti Manusia kadal Meski agak dikejutkan Dengan perubahan Yang tiba-tiba Tapi Ini sungguh menakjubkan Dimana disini sistemnya mengatakan Jumlah mana yang dapat ditampung Secara keseluruhan Akan meningkat Dua kali Selama 10 menit Salah satu karakteristik Suku naga Akan ditiru Sebagian selama 10 menit Seluruh kemampuan Pengelolaan Yang berhubungan Dengan mana Akan meningkat Selama 10 menit Dan Hanson Yun pun disini Merasakan kekuatan Yang luar biasa Dan dia mengatakan Wah Bukan cuma tubuh saja Yang berubah Tetapi Indra tubuhku Telah sangat diperkuat Hah Ini sangat menakjubkan Tempat penggunaan Flame Dragon Eye Aku bisa mengetahui Hal-hal Lislingku Terlebih lagi Kemampuan Magic manajemenku Juga meningkat sangat pesat Ya Ini adalah Sesuatu yang menakjubkan Hanson Yun disini Mengeluarkan Semburan api Dari mulutnya Dan dia pun mengatakan Wah Ini Sesuai ekspektasi Ternyata bisa keluar juga Kalau aku mau Menyemburkan api ya Setelan ini ya Sangat bagus sekali Setelah menguji Beberapa fungsi lainnya Dragonization Pun dilepaskan oleh Hanson Yun Dia pun mengatakan Hmm Begitu ya Special authority Dragonization Telah dinaktifkan Anda tidak dapat Menggunakan authority ini Selama 8 jam Setelah menengar itu Hanson Yun mengatakan 10 menit Penggunaan Dengan 8 jam Cooldown ya Berarti cuma bisa digunakan Sekali dalam pertempuran Hmm Sial Kepalaku jadi pening Dan pada saat itu juga Hanson Yun mendengar Seorang wanita sedang Berbicara kepadanya Dan benar saja Dia adalah Salah satu pedang Dari Hanson Yun Dia pun mengatakan Apa-apa kondisi ruang tunggu ini ya Hanson Yun mengatakan Sekarang Sudah lebih baik kan Hah Sang pedang mengatakan Ya entah apa yang kau lakukan Tapi Wadah pedangnya Sudah menjadi lebih kuat Eh Tunggu Bukan cuma itu Sekarang sudah tak akan Ada lagi Kejadian Aku disulitkan Menangani Kesadaran pedang Entah kau sudah Membuat apa Tapi kondisiku sekarang Jadi lebih baik Mendengar itu Hanson Yun berkata Aku memasukkan Properti mustahil Dihancurkan ke dalam item itu Mendengar itu Sang pedang Menangani mengatakan Tapi caranya Tidak Lupakan saja Apa kudanya bertanya Bajigan yang sudah Berniat melawan dewa Lagi pula Kau itu lebih gila Dari yang Kubayangkan Tau Dari yang aku dengar Tentangmu Kau itu Cuma seorang penantang Lantai 10 Apalagi Dari dimensi Yang kecil Meski begitu Kekuatanmu yang kau miliki Itu tidak masuk akal Dan terikat Makhluk divine Secara Tak perlu Saat itulah Aku tahu Sesuatu Mendengar itu Dia berkata Hah Tau sesuatu Apa yang kau tahu Kemudian Sang pedang pun mengatakan Kau itu salah satu Kandidat gila Yang dipilih oleh tower Mendengar itu Hansungin berkata dalam hatinya Lagi-lagi ini ya Kemudian Sang pedang melanjutkan lagi Itu sebabnya Kau banyak terlibat Dengan para makhluk divine Aku pikir Kau kerocok Ternyata bukan ya Mendingan itu Hansungin pun berkata dalam hatinya Persis seperti yang Neil katakan Mungkin Aku akan bisa Memanfaatkan Kesempatan ini Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaanku Tentang tower Dan dewa Namun disini pedang melanjutkan Aku tahu Ada banyak hal yang ingin kau tanyakan Seperti apa itu kandidat Apa tujuan tower Dan kenapa para dewa Sangat waspada terhadapmu Tapi Aku tidak Bisa memenuhi Ekspektasimu Mendengar itu Hansungin pun mengatakan Karena larangan Yang tower berikan Iya kan Pedang menjawab Tepat sekali Sekalipun kau gagal Selama tantangan berlangsung Lalu mati Aku tak ingin Jiwamu ikut hancur juga Mendengar itu Dia berkata Begitu ya Seperti dugaanku Bukan cuma administrator Bahkan Dam Chun wo Yang ada dalam Heavenly blood Demeric sword saja Tidak terbabas Dari larangan informasi Meski begitu Ini tetap saja Terasa agak mengecewakan Kemudian Dam Chun wo Atau pedang itu berkata lagi Tapi aku bisa memberitahumu Satu hal Entah itu sekarang Atau nanti Hanya ada satu hal Yang tower inginkan darimu Mendengar itu Hansungin bertanya-tanya Maksudnya apa? Dam Chun wo menjawab Untuk tanpa henti Menjadi lebih kuat Berulang kali Dan pada akhirnya Menyingkirkan Semua sainganmu Itu adalah kau Itulah yang tower inginkan darimu Dan penantang lainnya Setelah mendengar itu Hansungin pun disini Langsung berkata Jujur Tower mungkin telah memilihku Sebagai permulaan Tapi setelah itu Aku memanjat tower Atas keinginanku sendiri Tidak sebenarnya Itulah yang aku pikirkan Mendengar itu Pedang pun Atau Dam Chun wo berkata Kau mungkin sudah menjadai ini Meski bisa sampai Di posisimu sekarang Dengan usahamu sendiri Itu pun karena Kesempatan yang tower Berikan kepadamu Aku sepenuhnya sadar Kalau paling tidak tower Tidak berniat melukaiku Iya kan? Kemudian disitu Dam Chun wo pun berkata Cepat paham juga Hah iya Sekalipun kau dipilih Sebagai kandidat Saat di lantai 10 Mau tak mau Pemahamanmu Harus meningkat sendiri Iya kan? Mendengar itu Hansungin berkata Ya sudah Untuk sekarang Aku tak akan tanya lagi Karena aku bisa menjawab Pertanyaanku Setelah jadi lebih kuat nanti Mendengar itu Dam Chun wo berkata Hah Semakin kuat Lihat Semakin aku menyesal Karena kau bukan anak Dari negeriku Seandainya Kau dari dimensi murim Kau pasti sudah Menjadi pria terkuat Di zaman Tang Hah Dasar kau ya Baiklah kalau begitu Disini Dam Chun wo pun langsung Menggunakan Blood Demonic Sword nya Dan mengatakan Aku tergelak Kau jadilah muridku Ucap Dam Chun wo Teknik ilahi Sekteku ini Apa kau tidak Mau mempelajari Divine Arts Dari sekte Blood Demon Kebetulan Aku sedang bosan Jadi ini momen yang tepat Aku pun Akan bisa Merasakan Kesenangan Memiliki murid sendiri Namun disini Hansungin mengatakan Eh tidak Terima kasih Dam Chun wo pun berkata Apa Kenapa tidak Kalau kau mempelajarinya Kau bisa jadi lebih kuat lagi Tau Karena sudah sampai sejauh ini Kau seharusnya tahu Sehebat apa Teknik dari dimensi murim Tau Hansungin menjawab Ya aku sadar Dan aku tahu itu Kemudian Dam Chun wo pun mengatakan lagi Kau pasti paham Kalau teknik dari dimensi lain itu Jauh lebih hebat Dari teknik yang berasal Dari dimensi kecil Kenapa malah menolaknya Dasar bodoh Hansungin menjawab Aku tahu itu karena Pernah mempelajari Martial art Dari seorang administrator Tapi kalau nantinya Pengembangan Inner key tertentu Menggunakan martial art Penggunanya Akan terbatas Mempelajari hal lain Selain martial art tersebut Mengatakan itu Dam Chun wo pun mengatakan Sebentar Kau tahu itu dari mana Hah Hansungin mengatakan Sejujurnya Aku sudah punya master Aku membuat hubungan Guru dan murid Dengan seorang administrator Mendengar itu Dam Chun wo pun bertanya-tanya Dan mengatakan Sial Hah Aku pikir akan dapat murid Setelah sekian lama Siapa sangka Aku hilang kesempatan Gara-gara orang lain Hah Ya sudah lah Ucap dia Kemudian disini Hansungin mengatakan Ah iya Baru saja ingat Sebenarnya Aku mempelajari Mental art Yang disebut Happenly Blood Cultivation Art Iya juga ya Orang yang masuk akal Risiko Happenly Blood Cultivation Art Fallon Hair of the Blood Demonic Cult Juga berasal dari Sekte Blood Demon Setelah mendengar itu Dam Chun wo pun mengatakan Kenapa kau bisa mempelajari Sesuatu yang hanya bisa Dipelajari pewaris sekte saja Mendengar itu Dia mengatakan Entah kenapa Terjadi begitu saja Setelah mendengar itu Hansungin mengaktifkan Pakaian yang diberikan oleh Sang Fallon Sword Sang administrator sekaligus Gurunya Hansungin Dan dia pun merupakan Pakaiannya menjadi Pakaian murim Bahkan disini Dam Chun wo pun mengatakan Hmm handiah dari wanita Yang berasal dari Klan Baek ya Ho Tapi itu lumayan cocok Kau pakai setengah muridku Sekarang akan kuajarkan kau Singkatnya Blood Demon Divine Art Tidak tergolong Martial Art murni Malah lebih mirip Seperti Magic Atau Sorcerer Teknik itu memiliki Kemampuan luar biasa Untuk menggantikan Mana sebagai darah Itu artinya Aku tak perlu Melukai tubuhku Demi mendapatkan Darah dalam jumlah yang besar Sepertinya disombongkan Oleh dia soal ini Yang tergolong Sebagai Absolute Divine Art Ada beragam teknik Di dalamnya Termasuk Penggunakan darah Untuk membantu Pemulihan Atau manipulasi darah lagi Tetapi Masalahnya adalah Itu tumpang tindih Dengan Truth Seeker Of Blood Dan Ancient Blood Yang sudah Kumiliki Nah Bari disitu Bagaimana Martial Artku ini Han Sung Yun Mendingan itu Han Sung Yun mengatakan Siapa sangka Esensi dari Blood Demon Divine Art Semuanya mirip Dengan kemampuan Yang sudah ada Sekarang Tunjukkan Yang sudah kau pelajari Ucap Sang Pedang Atau Dam Chun Wo Dan disini Han Sung Yun pun Menggunakan Kekuatannya Dan mengatakan Nah ini dia Kekuatanku Dan pada saat Melihat kekuatan Dari Han Sung Yun Dam Chun Wo berkata Kekuatan gila Macem apa ini Dia sudah Melampaui Kekuatan dari Blood Demon Divine Art Itu sendiri Sudah cukup Sepertinya Kau sudah sangat Paham ya Hah tak ada lagi monster Seperti dia Baiklah Sekarang apa Ucap dirinya Han Sung Yun mengatakan Apalagi Aku harus memanjat tower Sekarang banget Jelas lah Padahal belum berlalu Lama semenjak Kau membersihkan Terjel sebelumnya Sebaiknya Kau beristirahat dulu Namun Han Sung Yun Tidak Aku tak bisa Berhenti Oleh hal semacam ini Aku harus Menjadi lebih kuat Dan kuat lagi Ya kan Baiklah kalau begitu Cukup kuat Hingga tak bisa Ditekan oleh Siapapun Sekalipun Itu Dewa Ucap Han Sung Yun Dan disini Han Sung Yun pun Mulai memasuki Tower Lantai ke 17 Dan mengalakukan Questnya Tower pun mengatakan Melalui trial Lantai ke 17 Difficult Hard Tema dari trial ini Adalah Pembantaian Waktu tersisa 7 hari Persyarat penyelesaian Trial Kalahkan semua musuh Dalam waktu yang tersisa Dan capailah Ujung dari Hiddenly Martial Place Kondisi kegagalan Trial Kematian Penantang Atau Batas waktu habis Hadiah penyelesaian Trial Cultivation Elixir Penalti kegagalan Yaitu Kematian Han Sung Yun Disini Mulai memasuki ruangan Dan dia mengatakan Aku tak bisa Melihat apa-apa Kegelapan ini Menumpuhkan inderaku Lalu pedangnya mengatakan Teliti sekali Memang bagus Bersikap hati-hati Kau tak tahu Kapan dan dimana Kau akan diserang Iya kan Han Sung Yun Mengaktifkan Skill Flame Dragon Eye Telah diaktifkan Yang mana disini Han Sung Yun melihat Satu Dua Tiga Total ada enam orang Kalau tema trial ini Adalah pembantaian Baiklah Kalau begitu Han Sung Yun disini Mencoba untuk membantai Beberapa orang Di dunia murim Yang mana Han Sung Yun disini Menggunakan Holy Light Untuk menyerang orang itu Dan bahkan Dia mengatakan Di dalam gua Rupanya Kalau aku menggunakan Holy Light Di gua sekecil ini Aku sendiri juga Akan direpotkan Baiklah Kalau begitu Aku akan menghancurkan Guanya terlebih dahulu Han Sung Yun pun Ketika menghancurkan Guanya Dia pun melihat Orang-orang Yang mulai menantang dirinya Dan bahkan Saya pedang mengatakan Sekte Monhua Sholin Buddhist Shaman Sekte Heavenly Demon Divine Anggota tiga Serangkai Benar-benar Kelompok yang kacau Saat berhadapan Dengan orang-orang Dari murim Kau harus Ekstra Berhati-hati Selain itu juga Karena temanya Adalah pembantaian Kau harus menghindari Respon serangan Atau ancaman lainnya Dan disini Han Sung Yun mengatakan Kalian Kalau berniat melawanku Maju saja sekaligus Ya kan Mendengar itu Han Sung Yun berkata Hey Wahai setengah murim Namun Tiba-tiba saja Han Sung Yun Tidak mendengarkan Ucapan dari sang pedang Dan mengatakan Tapi mau bagaimanapun Kalian tetap Akan mati Ya kan Hahaha Dan pada pun Selesai Dimana sang pedang Terkeget dengan Niat dari Han Sung Yun Terima kasih telah menonton